Pukulan Naga Sakti Jilid 23 Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang dengan wajah berseri turut berseru pula dengan lantang, Ti Tai Hiap, setelah kau datang kemari, urusan akan lebih gampang untuk diselesaikan, sedangkan Sim Ji Sini segera merangkapkan tangan di depan dadanya sambil berbisik, Omi Tohut. Ti Tai Hiap tak pernah berbicara sembarangan, Pimi Mohon petunjuk darimu. Kemunculan Keng Tian Gio Cuti Keng secara tiba-tiba di puncak Sam Yang Hang selain berhasil menghindari meletusnya suatu pertempuran besar, bahkan membuat jantung Ciu Tintin berdebar keras sehingga hampir saja melompat keluar dari rongga dadanya. Kakek kekasih hatinya berarti pula kakek sendiri, kalau dipikirkan kembali dia menjadi tersipu-sipu malu. Keng Tian Gio Cuti Keng tidak segera menjawab perkataan dari Sim Ji Sini, dia hanya tertawa kemudian mengalihkan sorot matanya yang tajam ke atas wajah Ciu Tintin. Dipandang secara begini rupa, Ciu Tintin segera merasakan tubuhnya menjadi gatal, seperti ada beribu ekor semut yang berjalan di atas tubuhnya, ia menjadi sangat tidak tenang. Sambil tertawa Sim Ji Sini segera berseru, Anak Tin, mengapa kau tidak segera memberi hormat kepada Tilo Ciam Pua Ciu Tintin semakin gugup sehingga tak berani mendongakan kepalanya tapi dia toh maju juga dan menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat kepada Keng Tian Gio Cuti Keng. Anak Tin menjumpai T.A.Y.A bisiknya lirih. Keng Tian Gio Cuti Keng menerima penghormatan dari Ciu Tintin tersebut, kemudian entah apa yang terjadi tahu-tahu muncul segulung tenaga yang amat besar membimbing gadis itu bangun. Apakah ayahmu adalah Gini Kiam Kek Ciu Tai Hiap tegurnya dengan matu berkaca? Benar sahut Ciu Tintin sambil sesengguhkan menahan isak tangisnya. Dengan penuh kasih sayang, Keng Tian Gio Cuti Keng segera membelai rambut Ciu Tintin yang halus, katanya pelan, nak, kau baik sekali Ciu Tintin segera merasakan titik air matu jatuh bercucuran dengan derasnya membasai seluruh wajahnya, dia merasa T.A.Y.A. ini baik sekali kepadanya. Mendadak rasa malunya lenyap tak berbekas, sembari menubruk ke dalam pangkuan Keng Tian Gio Cuti Keng, serunya sambil terseduh, yaa yaa, adik yang terlalu menderita Keng Tian Gio Cuti Keng merasa dia telah berbuat salah kepada cucu kesayangannya, maka setelah mendengar ucapan dari Ciu Tintin tersebut untuk sesaat lamanya dia tak sanggup untuk mengeluarkan sepatah katapun. Berbareng itu pula, suara hlaan napas segera berkumandang dari empat penjuru di sekeliling tempat itu. Tampaknya hubungan mesra antara kakek dan cucu ini, membuat Tiang Pek Klo Jin menjadi teringat kembali dengan musibah yang menimpa cucu kesayangannya Pek Leng Sian Juso B.W.Leng, dia menggelengkan kepalanya berulang kali dengan perasaan amat sedih. Sewaktu kejadian itu diketahui oleh Keng Tian Gio Cuti Keng, sambil tertawa orang tua itu segera berkata, Saudaraku, aku sudah pernah bersuah dengan B.W.Leng si bocah itu, aku amat menyukainya, kau tak usah khawatir. Ucapan itu bermaksud ganda dan amat jelas sekali artinya, kontan saja Tiang Pek Klo Jin menjadi girang dan wajahnya kembali berseri-seri. Kemudian pelan-pelan Keng Tian Gio Cuti Keng mendorong tubuh Ciu Tintin, katanya lembut, nak, berdirilah dulu di samping, ya ya lupa menjawab pertanyaan dari gurumu, dengan berat hati Ciu Tintin segera meninggalkan pelukan Keng Tian Gio Cuti Keng dan kembali ke sisi bunai-nai, sementara sepasang matanya yang jeli dan lembut tak pernah beralih sekejapun dari tubuh kakek itu. Paras muka Keng Tian Gio Cuti Keng segera pulih kembali pada sikapnya yang perkasa seperti dulu, kepada Sim Ji Sini katanya sambil tertawa, Sini, kau sendiri pun belum lama pulang gunung, hal ini berarti kau pun wajib untuk mencuci bersih dirimu dari segala kecurigaan, Sim Ji Sini segera tertawa, seperti memahami sesuatu dia pun segera berkata, Ti Si Chu, rupanya kau pun menganggap Pini telah takluk dan bergabung dengan Ban Seng Kiong, loh pernah menyaksikan keempat tong cumuncul bersama-sama dalam istana Ban Seng Kiong, ha 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 perkataan itu kontan saja disambut tiga orang lainnya dengan jeritan kaget. Ciu Tintin juga tak kuasa menahan diri, dengan cepat dia pun menimbrung dari samping. Maksud Yaya, Ada empat orang yang berwajah mirip dengan Yaya sekalian telah muncul di istana Ban Seng Kiong, Kian Gio Cuti Keng segera manggut-manggut. Benar, aku menjumpai mereka berempat telah menyaruh dan mencatut nama kita berempat setelah berhenti sejenak, dia pun menyahut lebih jauh, oleh karena itu, mau tak mau kita harus berpikir dan menduga kalau salah seorang di antara kita berempat besar kemungkinan ada yang gandungan, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tidak percaya dengan ucapan tersebut, dengan cepat dia berseru, tapi untuk mencari empat orang yang berwajah agak mirip dengan kami dan menyaruh sebagai kita berempat, rasanya hal ini mustahil bisa dilakukan, mendengar perkataan itu, Tiang Pek Klo Jin segera tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha, ilmu menyaruh muka yang dimiliki Huan Im Sin Hang tiada keduanya di dunia ini, jangankan baru empat orang, sekalipun seratus orang juga bukan kesulitan baginya tentu saja Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tidak percaya dengan kenyataan tersebut, akan tetapi setelah dijelaskan pula oleh Sim Ji Sini dan Keng Tian Giyok Cu Ti Keng, dia baru tak sanggup untuk berkata apa-apa lagi. Sebagaimana diketahui, dia belum lama lolos dari kurungan, tentu saja dia pun kurang mengenal terhadap kemampuan dari Huan Im Sin Hang untuk mengubah raut wajah, tak heran kalau rekan-rekan lainnya harus berbicara banyak untuk menyakinkan dirinya. Di dalam kenyataan, empat orang tongcu yang berada dalam istana Ban Seng Kiong sekarang, tak seorang pun yang asli. Berbicara yang sebetulnya, hal mana tak lebih hanya merupakan semacam siasat keji dari Hian Im Te E Kun Belaka. Rupanya Hian Im Te E Kun selain bermaksud merusak nama besar dan kepercayaan orang terhadap pamer kengtian Giyok Cu sekalian. Berempat, dia pun punya rencana busuk untuk mengadu domba kaum persilatan dari golongan lurus. Dia menitahkan kepada Huan Im Sin Hang untuk mempergunakan ilmu menyarunya yang lihai merubah empat orang gembong iblis anak buahnya menjadi kengtian Giyok Cu Tikeng, sekalian berempat. Tidak sampai diperalat olehnya, tapi atas tindak tanduk yang dilakukan oleh penyaruh-penyaruh tersebut, akibatnya nama besar mereka akan rusak, umat persilatan tak akan percaya lagi kepada mereka, dan akhirnya mereka tak bisa menancapkan kaki lagi dalam dunia persilatan. Apakah hasil dari rencana yang disusun oleh Hian Im Te E Kun ini bisa berhasil sukses seperti apa yang diharapkan? Baiklah kita nantikan perkembangan selanjutnya. Sementara itu, ketika kengtian Giyok Cu Tikeng menyaksikan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sudah mempercayai apa yang dikatakan semua orang, sambil mengangguk ia baru berkata, Oleh karena itu, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuktikan keaslian diri sendiri kemudian baru bersama-sama merundingkan care yang terbaik untuk menanggulangi musibah tersebut. Tiang Pek Klojin yang pertama-tama menyanggupi usul itu paling dulu, dengan cepat serunya, apa yang dikatakan to aku memang benar, tapi dengan care apakah kita membuktikan keaslian kita masing-masing omitohut di Siksim Ji Sini? Menurut pendapat Pini, bagaimana kalau kita pergunakan ilmu silat simpanan masing-masing perguruan untuk membuktikan keaslian dari diri sendiri bagus sekali, seruti yang Pek Klojin so sempak dengan cepat, kendatipun hyamin teekun bisa menyaru wajah kita namun dalam hal ilmu silat mustahil mereka bisa menirukan secara persis, terutama dalam soal kematangan, bagi mati seorang ahli hal tersebut mudah untuk memberdakan mana yang asli dan mana yang palsu. Pendapat dari Sini ini memang tepat sekali, Sini ujar Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Kemudian, ilmu Bu An Yook Sing Kang Mu sudah mencapai puncak kesempurnaan dan bisa dipergunakan menurut jalan pikiran, dalam seratus langkah dapat melukai orang tanpa berwujud. Kami sekalian akan menggunakan kesempatan ini untuk menikmati kelihayanmu itu, Sim Ji Sini tertawa. Ilmu Sian Tian Bu Kek Ji Gi Sin Kang dari Tisicu merupakan ilmu yang mahadasyat di dunia ini, mengapa kita tidak minta kepadanya untuk mendemonstrasikan kelihayannya agar membuka matuk kita semua? Keng Tian Gio Echu Ti Kang segera berkata, Ilmu Kiyu Cho An Hian Kang dari Solote dan ilmu gerakan Hukong Kang Im dari Kian Tai Hiap semuanya merupakan ilmu silat utama dalam dunia persilatan, sudah sepantasnya kepandayan-kepandayan yang hebat lebih dulu menunjukkan kelihayannya masalah. Selalu berani mendahului Tiang Pek Lo Jin memandang sekejap ke arah Keng Tian Gio Echu Ti Kang, kemudian ujarnya sambil tertawa. Biarlah burung yang bodoh terbang lebih dulu, Siaw Te akan mendemonstrasikan kejelekanku lebih dulu untuk membuka upacara ini, kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya, bila mana ada kesilapan harap kalian semua jangan menertawakan, setelah itu, dia lantas berjalan menuju ke sumur busimcing tersebut, kemudian sambil menghadap ke mulut sumur, telapak tangannya ditekan lalu diayunkan ke atas sambil mementak keras, naik. Air sumur yang berada 30 kaki di bawah permukaan tanah itu diiringi pancuran yang mahadasyat mendadak menyembur keluar dan mencapai ketinggian beberapa kaki, seakan-akan ada sebuah tonggak berwarna putih keperak-perakan yang menancap di tengah sumur yang menjulang ke angkasa. Bila seseorang tidak memiliki tenaga dalam yang sudah mencapai puncak kesempurnaan, jangan harap dia bisa melakukan tindakan semacam ini. Bagus teriak semua orang. Belum lenyap suara tersebut, Tiang Pek Lojang telah mengalihkan sorot matanya yang tajam ke ujung tonggak air tersebut, kemudian bentaknya lagi. Tampak tonggak air yang menjulang ke angkasa itu mendadak berputar memenuhi angkasa, keadaan tersebut ibaratnya naga sakti yang sedang menari-nari dengan cepatnya. Ciri khas dari ilmu Kiyu Chuan Hian Keng pun segera terlihat pada 9 perputaran yang segera tercipta di tengah udara. Bagus sekali, tiba-tiba Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang mementaknya ring, Siaw Teh akan memeriahkan pula acara ini tampak tubuhnya melayang ke tengah udara, sekilas pandangan nampaknya amat lamban, padahal cepatnya bagaikan sambaran. Kilat, tahu-tahu dia sudah melayang turun di atas 9 naga yang sedang menari itu, kemudian dengan mengandalkan hawa murninya, dia berdiri tegak di ujung tonggak air tersebut sehingga seakan-akan dia menjadi kepala naga yang tersumbul keluar dari balik tonggak air. Ilmu gerakan tubuh semacam ini nampak jauh lebih hebat setingkat bila dibandingkan dengan ilmu Leng Siu Poh Hoat. Sim Ji Sini segera berkata kepada Keng Tian Giyo Acuti Keng sambil tertawa, demonstrasi ilmu sakti yang diperlihatkan Soh Si Chu dan Kian Si Chu sudah membuktikan kalau mereka memang orang yang asli. Sekarang tiba giliran Pini untuk menunjukkan kejelekanku selesai berkata dia mengangkat tangannya sambil memuji, Omi Toh Hood kemudian sambil memejamkan matanya, dia tidak berbicara atau bergerak, tidak nampak pula sesuatu gerakan apapun. Chiu Tintin sampai setengah harian lamanya mengawasi gurunya dengan seksama, akan tetapi dia tak berhasil menemukan di manakah letak kelihayan dari ilmu Boan Yok Sinkang tersebut. Tanpa terasa di alantas berbisik kepada Bu Nainai, Bu Nainai, Tin Ji tidak mengerti Bu Nainai segera menggelengkan kepalanya, jelas dia pun tidak lebih bodoh daripada Chiu Tintin. Sambil tersenyum Keng Tian Giyok Chu segera berkata, sini sedang menggunakan naga air yang sedang menari sebagai sasarannya untuk mendemonstrasikan daya kekuatannya melukai orang dari jarak jauh, akan tetapi Chiu Tintin masih saja kebingungan, jelas dia tidak berhasil melihat di manakah letak kelihayan gurunya. Tin Ji, Keng Tian Giyok Chu Ti Keng segera berkata, tidakkah kau saksikan di balik naga air tersebut terdapat sepotong tangkai pohon berwarna hijau? Chiu Tintin mengerahkan tenaganya dan harus mencari sekian lamanya sebelum berhasil menemukan sebatang ranting pohon berwarna hijau yang lima inci panjangnya sedang bergerak. Kian kemarin mengikuti gerakan air di pinggang naga air. Mendadak ranting pohon itu terbelah menjadi empat lalu menyusul kemudian ranting pohon yang berwarna hijau itu lambat laun berubah menjadi kuning, jelas ranting tadi sudah hampir berakhir masa hidupnya. Menyusul kemudian suatu peristiwa aneh terjadi, ranting kuning yang semula terbelah menjadi empat itu menyatu kembali secara otomatis, sementara warna kuning yang hampir layu itu pelan-pelan pulih kembali menjadi hijau segar. Sekarang Chiu Tintin baru dapat menyaksikan kelihayan ilmu sakti gurunya yang benar-benar luar biasa itu. Keng Tian Giyo Ciu Ti Keng segera berpekik nyaring, baru saja suara pekikan tersebut melengking, suaranya berubah menjadi panjang seakan-akan terdapat benda yang berwujud yang ikut tergulung-gulung mengikuti gelombang naga air hasil ciptaan Tiang Pek Klo Jin So Sempak. Naga air yang semula lincah menari-nari itu, mendadak menjadi lambat laun gerakannya, gulungan dan getaran pun ikut menjadi pelan. Ternyata Keng Tian Giyo Ciu Ti Keng telah menggunakan ilmu siantian bukek Jigi Sinkang yang dirubah dari irama menjadi suatu kenyataan untuk beradu kekuatan dengan Tiang Pek Klo Jin. Cuma saja serangan itu dilancarkan sekilas lewat dan tidak mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya. Keng Tian Giyo Ciu Ti Keng berpekik nyaring kemudian tertawa terbahak-bahak, serunya, haaah, 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 saudara So Harapka Sudi memaafkan kesilapan diriku dalam waktu singkat, langit menjadi cerah dan pelan-pelan naga air itu kembali ke dalam sumur. Keempat orang tua itu bersama-sama tertawa tergelak, kemudian katanya berbareng. Sungguh beruntung di antara kita berempat tak ada yang gandungan, selanjutnya kita harus menentukan suatu kodrah hasia atau kata sandi yang menentukan asal-usul kita, daripada jejak kita selanjutnya dicatut orang, kata Keng Tian Giyo Ciu Ti Keng lagi. Tampaknya saudara Ti sudah memikirkan semua persoalan dengan seksama, harapka suka mengutarakan sekalian usulmu, ucap Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang. Dengan mengerahkan ilmu penyampaikan suara, Keng Tian Giyo Ciu Ti Keng saling bertukar pandangan dan usul, akhirnya sambil tersenyum keempat orang itu tertawa terbahak-bahak, sekarang mereka tak usah khawatir lagi-lagi untuk menganggap teman sebagai lawan dan menganggap lawan sebagai teman. Terutama sekali antara Ti yang Pek Klo Jin So sempak dengan Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang, bila teringat kesalahan paham yang berlangsung di antara mereka tadi, tak tahan lagi kedua belah pihak saling berpandangan sambil tertawa tergelak. Sekarang asal-usul mereka berempat sudah jelas, mereka tak usah khawatir lagi terhadap lawan bicaranya. Sekali lagi Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang mengulangi kembali kecurigaannya kalau TNKHI kemungkinan besar bersembunyi di dalam Gua Pertapaan Tio Biao Leong. Keng Tian Gio Cuti Keng termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, biarlah dia pergi. Untuk sementara waktu kita tak usah pergi mencarinya, sebab bila sampai begitu malah dia akan merasa dirinya tersudut, Eng Ji pernah bersumpah akan menyusul Eng Ji ke alam baka, kata Ti yang Pek Klo Jin So sempak dengan wajah murung, Jikalau dia tidak mengetahui kalau Eng Ji masih hidup dan sampai dia menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana jadinya? Eng Ji mempunyai ambisi dan cita-cita yang tinggi, dia pasti akan menganggap tindakan lohu menggabungkan diri dengan Ban Seng Kiong merupakan suatu penghinaan yang memalukan, Sebelum penghinaan ini dihapus, dia tak akan mengakhiri hidupnya dengan begitu saja, itu berarti jika dia hendak menyusul Eng Ji itu pun akan dilakukan di kemudian hari, Atau dengan perkataan lain kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan jiwanya, Aku rasa persoalan paling penting yang sedang kita hadapi kini adalah bagaimana menghadapi rencana keji dari Hian Im Te E Kun Keng Tian Gyo E Cu Ti Keng adalah kakek dari TNKHI, Setelah dia mengusulkan agar jangan mengusik TNKHI, tentu saja semua orang tak bisa berkata apa-apa lagi, Hanya Ciu Tintin seorang yang sangat merindukan TNKHI, dengan perasaan yang tak terkendali di alantas berseru, Ya ya, ada apa anak tintanya Keng Tian Gyo E Cu Ti Keng? Merah padam selembar wajah Ciu Tintin, tentu saja apa yang menjadi rahasia hatinya tak berani dikemukakan, Sahuknya, mengapa kalian tidak bersama-sama masuk ke dalam kuil dan merundingkan persoalan ini pelan-pelan Sim Ji Sini segera berseru pula sambil tertawa Ah ah ah, pini benar-benar kurang sopan, untung Tin Ji mengingatkan, Mari, mari masuk mereka semua lantas bersama-sama memasuki kuil Sam Sim An dan mengambil tempat duduk, Setelah menghidangkan air teh, Ciu Tintin dan Bu Nainai mengundurkan diri keluar dari kuil dan berjaga di empat penjuru kuatir ada orang menyadap hasil perundingan itu Kurang lebih setengah pertanak nasi kemudian, Sim Ji Sini baru memanggil Ciu Tintin dan Bu Nainai untuk masuk ke dalam kuil Sementara itu, dalam kuil sudah tidak nampak kengtian giok cuti keng sekalian bertiga Padahal Ciu Tintin dan Bu Nainai mendapat tugas untuk melindungi sekeliling tempat itu Tapi nyatanya mereka tidak mengetahui sejak kapankah ketiga orang itu meninggalkan kuil Hal mana kontan saja membuatnya menarik napas dingin, pikirnya Tampaknya kepandayan kami benar-benar masih ketinggalan jauh sekali Sim Ji Sini seperti dapat memahami suara hati Ciu Tintin Ujarnya kemudian sambil tertawa, aku pun hendak turun gunung untuk melakukan perjalanan Baik-baiklah kau melatih diri setelah meninggalkan sejilid kitab buat Ciu Tintin Dan meninggalkan beberapa pesan kepada Bu Nainai Dia turut berangkat meninggalkan bukit itu Bagaimana dengan TNKHI? Berbagai persoalan yang dihadapi si anak muda cukup memberantakan perasaannya Terutama sekali setelah mendengar kalau kakek yang paling dihormati dan disayangi pun Telah bergabung dengan Hiamim Tae Kun dan menjabat sebagai Tong Chu Ruang Ching Leong Tong dari Istana Ban Seng Kiong Peristiwa ini benar-benar membuatnya malu dan batinnya terpukul Tanpa bisa dikuasai lagi dia segera melarikan diri sekuat tenaga tanpa arah tujuan Setelah berlarian sekian waktu dan dikala tubuhnya sudah mulai penat Kesadarannya mulai pulih kembali dan perasaannya menjadi tenang Pelbagai penghinaan dan cembohan yang dideritanya selama ini telah membuat anak muda tersebut lebih tabah menghadapi segala perubahan Semakin besar daya tekanan lingkungan yang menggencernya, semakin besar pula ambisinya untuk berjuang menuju ke atas Berdasarkan pelbagai alasan tersebut, akhirnya dia mengambil keputusan untuk balik ke dalam gua yang ditinggalkan Tio Biao Leong untuk memperdalam ilmu silatnya Sebagai persiapan untuk berdual melawan-melawan Hian Im Tae Kun dan mencuci bersih penghinaan dan rasa malu yang diberikan kakeknya Keng Tian Giyok Cuti Keng terhadap perguruan Tian Leong Pei Begitu keputusan diambil, dia lantas berangkat menuju ke Bukit Bugisan Peristiwa itu terjadi sebelum Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sekalian bertiga mengejarnya ke Bukit Bugisan Siapa tahu, baru saja akan memasuki wilayah Bukit Bugisan Dia telah menjumpai suatu penghadangan lagi yang sama sekali berada di luar dugaan Tatkala TNKHI berangkat kembali ke Bukit Bugisan, hari sudah malam dan angkasa diliputi oleh kegelapan Dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimiliki, dalam beberapa lompatan yang lebar, dia bergerak ke depan menembusi hembusan angin bukit yang kencang Tenaga dalamnya memang sudah mencapai puncak kesempurnaan, gerak-geriknya cepat bagaikan sambaran petir Dalam keadaan begitulah, mendadaknya menyaksikan dua sosok bayangan manusia sedang berjalan di depannya dengan kecepatan luar biasa Kalau dilihat dari gerakan tubuh mereka jelas terlihat kalau tenaga dalam yang dimiliki orang itu sangat lihai, gerak-geriknya sama sekali tidak menimbulkan suara apa-apa Andai kata tenaga dalam yang dimiliki TNKHI tidak memperoleh kemajuan yang pesat, mungkin sulit untuk menyusul mereka TNKHI tidak bernaps untuk mencampuri urusan orang lain, dia ingin melewati dari sisi mereka dan langsung naik gunung Siapa tahu pada saat itulah, terdengar salah seorang di antara kedua orang itu berkata, dalam perjalanan menuju ke kuil Xiao Lim Si kali ini, Xiao Te benar-benar merasa khawatir bagi nama besar pencuri sakti yang kau miliki itu Apakah kau yakin pasti berhasil? Orang kedua segera mendengus dingin HMM, Futian meski merupakan halaman bagian belakang dari kuil Xiao Lim Si, aku si pencuri sakti Gou Jit masih tidak memandang sebelah mata pun terhadap mereka Yang ku kuatirkan justru adalah keselamatan saudara sendiri, memancing harimau tidak berhasil malahan kena terbacok hidup-hidup oleh kawanan Huo Xiao tersebut Orang pertama itu segera tertawa seram Haaah, 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 aku Titan Kim Wan, lempengan baja peluru emas, Ciceng Lui bukan lagi mengibul Berbicara terus terang saja, jangan toh kawanan jagonya, kendatipun Cilong Sian Su Ciang Bun Jin dari kuil Xiao Lim Si sendiri pun belum tentu bisa lolos dari lempengan baja peluru emasku dengan selamat Sementara pembicaraan masih berlangsung mereka berbelok dan berputar arah Ternyata mereka cuma memotong jalan dengan melalui bukit bugisan saja TNKHI adalah seorang pendekar yang berjiwa besar, seandainya dia tidak mengetahui persoalan ini, tentu saja tak bisa dikatakan Sekarang setelah tahu kalau pihak Xiao Lim Si menghadapi kesulitan, dia menjadi tak tega untuk berpeluk tangan belaka Dengan cepat dia kesampingkan persoalan pribadinya dan secara diam-diam melakukan pengejaran dari belakang Sekalipun dia menguntil di belakang kedua orang itu secara diam-diam dan sudah melihat jelas raut wajah mereka namun sepanjang jalan tidak melakukan penghadangan apapun Pertama, dia khawatir mengebuk rumput mengejutkan ular sehingga membuat urusan besar terbengkalai Kedua, karena dia hanya tahu bahwa kedua orang itu hendak menuju ke kuil Xiao Lim, sedangkan apa maksud tujuannya masih Belum jelas, sebab itu dia merasa enggan untuk sembarang bertindak Begitulah seterusnya, hingga sampai di kota Lampeng, dia masih belum mengetahui jelas tujuan dari kedua orang itu Nampaknya mereka sangat cerdik dan cekatan, itu berarti selanjutnya akan sulit untuk menemukan suatu jejak apapun dari mereka Berpikir demikian, dia mengambil keputusan untuk berangkat dulu ke kuil Xiao Lim Si untuk melaporkan kejadian ini Dengan begitu pihak Xiao Lim Si mempunyai kesempatan untuk mengatur persiapan dan tak sampai kecolongan Berpendapat demikian, dia lantas berangkat dulu menuju ke Futian Tiba di kota Futian, hari sudah malam, terpaksa dia memperlambat langkah kakinya dengan harapan bisa menemukan sebuah rumah petani untuk menginap semalam Kemudian pada keesokan harinya baru berangkat ke kuil Xiao Lim Si untuk memberi laporan Di depan sana, di balik tumbuhan bambu yang rindang terdapat tiga buah rumah petani Di depan rumah terbentang sebuah kolam dengan air yang jernih Begitu tenang suasana di situ membuat orang merasakan hatinya amat nyaman Setelah menelusuri sebuah jalanan kecil, belum lagi dia sempat menyapa, mendadak dari dalam ruah melompat keluar dua ekor anjing besar dan menubruk ke arahnya sambil menggonggong Tujuan TNKHI adalah mencari tempat pemondokan Tentu saja dia segan untuk memukul anjing tersebut Terpaksa dia harus berkelit ke samping untuk menghindarkan diri Sementara itu dari dalam rumah muncul seorang bocah berusia 10 tahunan Sambil berlari keluar, dia berteriak keras-keras, kembali Kedua ekor anjing itu menurut sekali, sambil mengebaskan ekornya mereka berjalan kembali TNKHI segera maju dua langkah ke muka, kemudian sambil tersenyum di sapanya bocah itu Engkau cilik, aku adalah TNKHI dan ingin berbicara dengan orang tuamu Sambil menengadah bocah cilik itu melototkan matanya bulat-bulat Kemudian seraya mengawasi wajah TNKHI dia menegur Kau datang dari luar TNKHI merasa bocah ini bukan seorang manusia yang sederhana Karena sewaktu dia masih kecil dulu belum pernah memiliki jalan pemikiran seperti ini Dia tidak menyangka kalau dari dandanan maupun caranya berbicara Seakan-akan bocah itu bisa membaca kalau dia berasal dari luar desa Maka setelah mendengar pertanyaan itu, cepat-cepat dia mengangguk Aku adalah seorang yang sedang melakukan perjalanan Ada urusan apa kau mencari orang tuaku? Katakan saja kepadaku, toh sama saja TNKHI agak sungkan untuk mengemukakan keinginannya untuk mencari tempat pemondokan kepada bocah cilik itu Untuk sesaat dia menjadi termangu dan berkerut kening Aku mempunyai sebuah permohonan Apakah engkau cilik bisa mengambil keputusan bocah cilik itu Segera memperlihatkan sikap seorang dewasa sambil mengangkat kepala dan membusungkan dada dia menyahut? Siapa bilang kalau aku tak bisa mengambil keputusan TNKHI Segera tertawa getir Ujarnya, aku sedang kemalaman di tengah jalan Kini aku bermaksud untuk menumpang semalam saja di sini Apakah engkau cilik bersedia mengawalkan permintaanku ini? Dengan kening berkerut, bocah itu segera menggeleng Soal ini, aku pikir kurang begitu leluasa Aku hanya memohon menumpang semalam saja Mengharap engkau cilik sudi mengabulkan Namun bocah itu kembali menggeleng Tak bisa, lebih baik kau mencari tempat lain saja TNKHI tak bisa mengemukakan alasannya kepada bocah cilik itu Terpaksa dengan wajah murung dia membalikan badan siap berlalu dari tempat tersebut Mendadak dari dalam rumah berkumandang suara teguran seorang perempuan dengan suara halus dan lembut Yunji, kau sedang berbicara dengan siapa Ibu bocah itu segera berseru dan membalikan badan berlari masuk Ada orang hendak menumpang semalam di sini Anak telah mempersilahkannya pergi Tatkala TNKHI mendengar di dalam rumah terdapat orang dewasa Meski sudah membalikan badan namun tidak segera pergi Dia masih tetap berdiri di tempat semula Benar juga dari dalam rumah segera terdengar seseorang menghela napas panjang Orang yang sedang melakukan perjalanan memang seringkali menjumpai banyak kesulitan Menolong orang lain berarti menabung amal kebaikan buat diri sendiri Nak, cepat kau persilahkan orang untuk masuk ke dalam rumah TNKHI segera membalikan badannya Tampak di depan pintu sudah berdiri seorang nyonya muda berusia 25-6 tahunan Mukanya putih bersih dengan panca indera yang sempurna Pokoknya perempuan itu memiliki seraut wajah yang cantik jelita Dengan riang gembira, bocah itu segera melangkah keluar sambil berseru keras Kek koan, silahkan duduk melihat hal itu TNKHI segera berpikir, mungkin ayah si bocah sedang bertani di sawah dan belum pulang Dengan langkah tegap dia lantas berjalan masuk ke dalam ruangan Ruang tamu itu tidak begitu besar namun bersih sekali Hal ini menunjukkan kalau keluarga tersebut bukan keluarga kampungan Nyonya muda itu segera menetah si bocah untuk menghidangkan air teh TNKHI sendiri pun melaporkan namanya Kepada TNKHI, Nyonya muda itu menerangkan kalau di rumah mereka sekarang tinggal mereka ibu dan anak Dua orang, suaminya si Kwik Tapi semenjak tahun berselang tak diketahui lagi kabar beritanya Sementara si bocah bernama Kwik Yun Ketika TNKHI mendengar Kwik Toa Nyo adalah seorang janda Dia segera merasa kalau memondok di situ memang kurang leluasa Sekarang dia baru mengerti apa sebabnya bocah cilik itu tidak bersedia menerimanya untuk memondok di situ Tapi kini dia sudah berada di dalam ruangan Jika dia bilang hendak pergi, rasanya kurang baik pula Untung saja Kwik Toa Nyo adalah seorang perempuan yang lemah lembut Dia segera menetahkan kepada bocah itu untuk menghantar TNKHI masuk ke ruangan depan dan tidak berbicara lagi dengan TNKHI Sedang makan malamnya pun dihantar oleh Kwik Yun ke dalam kamarnya sehingga TNKHI bisa bersantap seorang diri Dengan begitu TNKHI baru bisa berlega hati dan menutup pintu untuk mengatur pernafasan Tenaga dalamnya memang amat sempurna Begitu hawa murninya diatur, dia segera berada dalam keadaan lupa segala galanya Menanti dia selesai bersemedi, rembulan sudah berada di angkasa Waktu sudah menunjukkan kentongan dua lewat Suasana di luar sana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Memandang rembulan yang terang dan membayangkan asal-usul sendiri Tak kuasa lagi dia menghela nafas Mendadak terdengar suara ujung baju terhembus angin berkumandang dari puluhan kaki di depan sana Kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki sekarang sudah mencapai puncak kehebatan Apalagi berada dalam keheningan malam yang mencekam Jangankan suara manusia yang berjalan malam Sekalipun ada sebatang jarum terjatuh di wilayah sejauh 10 kaki dari tempat di mana dia berada pun Jangan harap bisa lolos dari pendengarannya Yang datang berjumlah 5 orang dan arah tujuan mereka adalah rumah tersebut Tampaknya tenaga dalam yang dimiliki pendatang itu pun cukup tangguh Andai kata dia tidak memperoleh penemuan di luar dugaan sehingga berhasil menguasai ilmu hengkian sinkang Jangan harap ia dapat menemukan gerak-gerik orang itu dari jarak puluhan kaki Dia tidak habis mengerti apa sebabnya ibu beranak dua orang yang mengenaskan itu Bisa terikat tali permusuhan dengan orang-orang persilatan Dalam pada itu, para pendatang telah menyebarkan diri keempat penjuru Jelas mereka tidak bermaksud membiarkan ibu dan anak dua orang itu melarikan diri Atau dengan perkataan lain, mereka berniat untuk melakukan pembunuhan secara besar-besaran Dengan kening berkerut, hawa amarahnya segera berkobar dan menyelimuti seluruh wajah anak muda tersebut Dalam pada itu, seseorang telah berjalan mendekati pintu depan rumah tersebut Menyusul dua kali dengusan tertahan nampaknya dua ekor anjing penjaga pintu itu sudah terbunuh Diikuti suara pintu depan didobrak orang dan pendatang itu sudah memasuki ruangan tamu Heeh, 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 setelah tertawa dingin tiada hentinya, orang itu berkata, janda muda Cuto ayah khusus datang kemari untuk menghadiahkan lencana kesucian hidup menjanda selama banyak tahun Mengapa kau tidak membuka pintu untuk menyambut kedatangan kukwik Toanyo yang berada di dalam kamar Segera menjerit kaget seperti baru mendusin dari impiannya, kemudian tanya dengan suara gemetar Siapa yang datang siapa kukwik Yun turut bertanya Orang itu segera tertawa seram Heeh, 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 perempuan rendah, masa suara dari Cuto ayah pun Tak bisa kau kenal kemudian sambil mengebrak meja keras-keras serunya dengan lantang Cepat menggelinding keluar Tuh ayah masih ada persoalan yang hendak ditanyakan kepadamu Kukwik Toanyo yang berada di dalam kamar menjadi semakin ketakutan Serunya, hari ini sudah terlalu malam Kami ibu dan anak pun sudah tidur Jika Tuh ayah ada persoalan Bagaimana kalau dibicarakan besok saja Sekalipun ia berkata demikian Namun terdengar juga suara orang mengenakan pakaian dan berjalan menuju ke pintu Ibu Kuk Yun segera menjerit keras Kau tak boleh membuka pintu Dia bukan manusia baik-baik Cuto ayah yang berada di luar kamar Kembali berteriak keras Anak Jat, tutup mulut anjingmu Sungguh perbuatan baik telah kalian lakukan Sehingga wajah saudara Kuk turut kalian jual HMM, kalian berdua dapat menggelinding keluar To ayah selain hendak menangkap Kalian berdua juga akan menangkap gendaknya Akan kulihatkah si janda muda bisa berbicara Apalagi rupanya perbuatan Kuk To Anyo menerima TNKHI untuk Mondok Semalam telah diketahui oleh kawanan pencoleng tersebut Mereka lantas memanfaatkan peluang ini untuk melakukan kejahatan Kuk To Anyo segera berseru tertahan Niat untuk membuka pintu pun segera diurungkan Mati-matian dia menutup pintu kamar Kemudian serunya, aku takkan membuka pintu Tidak akan membuka pintu seru Kuk To Anyo tersebut dengan suara dingin Memangnya kau bisa berbuat senak hatimu sendiri dengan telapak tangannya yang besar Dia siap menghajar pintu kamar tersebut Mendadak dari sisi telinganya terdengar Seseorang menegur dengan suara yang amat berwibawa Kuk To Anyo, harap hentikan olahmu itu dari samping muncul Sebuah tangan yang segera mencengkeram persendian tulang sikut kanan Kuk To Anyo Sungguh cepat gerakan tangan orang itu Hak kekatnya seperti sambaran petir Bukan saja tak diketahui sedari kapan dia sudah berdiri di belakang sana Bahkan jari tangan yang mencengkeram tulang persendiannya pun sangat kuat Seperti jepitan baja, sakitnya sampai merasuk ke tulang sum-sum Kuk To Anyo amat terperanjat, dengan cepat dia berpaling ke belakang Terasa cahaya lampu menusuk pandangan mata Ternyata orang itu dengan tangan sebelah mencengkeram lengannya Tangan yang lain menyulut lentera di atas meja Di antara kilatan cahaya lampu Tampak orang mengenakan jubah berwarna biru langit Dengan sebuah tali rami mengikat di pinggannya Inilah pertanda rasa berkabung TNKH atas kematian Wang Oh Sian Su Wajah orang itu amat tampan dan halus Hanya sayang diliputi oleh kewibawaan yang menggidikan hati Cuto Aya mencoba untuk merontah Ternyata dia berhasil meloloskan diri dari cengkeraman Kontan saja keberaniannya memuncak Segera katanya, siapakah kau? Berani benar mencampuri urusan Tau Ayamu Aku adalah TNKHI dari Tian Liyong Pei Manusia yang hidup di dunia ini mengurusi persoalan-persoalan yang tak adil di dunia ini Apalagi berbicara tentang perbuatanmu yang terkutuk HMMM, aku sudah bertekad untuk mencampuri Sekalipun nama besar TNKHI sebagai Chiang Bun Jin baru perguruan Tian Liyong Pei Bukan terangkat oleh kepandayan silat yang lihai Namun semua tindak tanduk serta perbuatan yang dilakukannya selama ini sudah tersebar di seantro jagad Terlepas bagaimanakah pandangan serta penilaian orang terhadap dirinya Yang pasti dia adalah seorang manusia yang amat ternama Betul juga, Chuto Ayah agak tertegun Rupanya kejadian tersebut sama sekali di luar dugaannya Kau benar-benar adalah Chiang Bun Jin dari Tian Liyong Pei tegurnya kembali TNKHI tertawa nyaring HAAH, 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 HAAH Aku rasa, belum ada kepentingan mendesak yang memaksaku untuk bertukar nama Jadi kau berdiam di dalam rumah ini Satu ingatan melintas dalam benak TNKHI Sahuknya, mencari tempat pemondokan di rumah penduduk Merupakan sebuah kejadian yang lumrah bagi orang yang melakukan perjalanan Entah apa maksud Chuto Ayah bertanya demikian Bukan cuma keberaniannya telah pulih kembali Agaknya Chuto Ayah berhasil menangkap alasan di balik kejadian itu Sikapnya kembali jumawa dan sok, sambil dia berseru Huhuh, mentang-mentang seorang ketua dari perguruan besar Nyatanya berani tidur sekamar dengan janda muda yang masih cantik Jelita, HMMM, bagaimanakah jalan pemikiran orang lain? Aku pikir tentunya kau bisa menduga sendiri bukan mendengar ucapan tersebut Kontan saja hawa amarah TNKHI berkobar serunya Kau jangan berbicara sembarangan Apakah kau tidak tahu kalau kami tidur berlainan kamar? Chuto Ayah kontan saja memincingkan matanya Kemudian sambil menarik muka dia berkata Kau berada serumah dengan janda muda Apalagi dalam suasana gelap gulita Siapa yang tahu apa yang telah kau kerjakan Agak tertegun TNKHI menjumpai kejadian tersebut Jadi Chuto Ayah pun tidak percaya Heeh, 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 heeh Dengan metu kepalaku sendiri To Ayah melihat segala sesuatunya terjadi Tentu saja aku mempercayainya 100% Cuma, cuma, dia segera berhenti berbicara Dan tidak melanjutkan ucapan selanjutnya Sementara sepasang matanya melirik wajah TNKHI Dengan senyuman aneh menghiasi ujung bibirnya Tercekat perasaan TNKHI Buru-buru dia bertanya Cuma, kenapa dengan langkah lebar Chuto Ayah Berjalan ke dalam ruangan dan duduk di kursi Lalu katanya, T. Chiang Bun Jin, silahkan duduk Mari kita berunding secara pelan-pelan Tanda seru aku akan berdiri saja Persoalan apa yang hendak kau rundingkan Sekali lagi Chuto Ayah tertawa kering T. Chiang Bun Jin, mari kita berbicara secara belak-belakan Sebagai seorang Chiang Bun Jin tentunya kau sayang Bukan dengan kebersihan dan nama besarmu Sedang aku, aku Hoa Tiong Long Serigala di tengah bunga Chu Ike adalah orang yang menyukai keindahan bunga Bagaimana kalau kita bekerja mengikuti selera masing-masing Tanpa saling merugikan pihak yang lain Tentu saja TNKHI tak dapat menerima ucapan semacam itu Paras mukanya kontan berubah menjadi dingin membesi Katanya, kau telah menganggap diriku sebagai manusia Macam apa bersedia atau tidak Terserah kepadamu Seru serigala di tengah bunga Chu Ike sambil melompat bangun Buat apa sih kau marah-marah Maaf T. Chiang Bun Jin Mohon diri lebih dulu Baru saja berjalan sejauh dua langkah Dia telah berguman seorang diri T. Chiang Bun Jin berilmu silat sangat lihai Siapa tahu kalau kau baru saja melompat keluar dari jendela kamar si janda muda itu Kau bilang apa bentak TNKHI dengan suara keras Dengan suatu hisapan tenaga yang mahadasyat Dia membetut tubuh serigala di tengah bunga curitka Dan menariknya masuk ke dalam ruangan Serigala di tengah bunga curitka Hanya merasakan tubuhnya kaku dan kesemutan Jangan toh berbicara soal pertarungan Dengan mengandalkan jurus ini Biarpun ada sepuluh orang serigala di tengah bunga curitka juga tak akan sanggup memberikan perlawanan Sebetulnya dia ada niat melancarkan sergapan kilat setibanya di depan pintu nanti Tapi sekarang setelah menghadapi kejadian tersebut Dia lantas berubah pikiran Serunya sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah Sungguh tak ku sangka Chiang Bun Jin dari Tian Liong Pei pun pandai melakukan perbuatan membunuh orang menghilangkan saksi Bagus! Bila kau memang Mempunyai keberanian Lakukanlah perbuatanmu dengan segera Setelah terjatuh ke tanganmu To'aya lebih baik mengaku bernasib jelek Benarkah TNKHI dapat melakukan pembunuhan untuk membungkam saksi? Jangankan untuk berbuat Mungkin ingatan semacam itu belum pernah terlintas dalam benaknya Apalagi setelah serigala di tengah bunga meneriakan ucapan tersebut TNKHI saking mendongkolnya sampai sekujur tubuhnya gemetar keras dan ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Keraak dalam pada itu Kuik To'anyo dan Kuik Yun telah berpakaian dan keluar dari kamar TNKHI segera mengulapkan tangannya mencegah mereka untuk keluar dari kamarnya Ia berkata, harap kalian berdua menunggu dalam kamar saja Jangan keluar berdiri di ambang pintu Kuik To'anyo melotot sekejap ke arah serigala di tengah bunga curit ke dengan penuh kebencian Serunya sambil menahan gram Ku menuh kau Manusia laknat macam dirimu hanya bisa melakukan kejahatan bagi umat manusia Sudah cukup penghinaan dan aniaya yang ku terima darimu Aku akan beradu jiwa denganmu Kini ia bersiap-siap untuk menubruk ke arah serigala di tengah bunga curit ke Sebagai seorang perempuan lemah yang tak pandai bersilat Bagaimana mungkin dia bisa menembusi Hawa Hikang yang disalurkan TNKHI untuk melindungi tubuhnya Bersama itu pula, Kuik Yun telah memeluk paha Kuik To'anyo sambil merengek Ibu, Ibu, Kuik To'anyo tak berdaya untuk banyak bertingkah Dia hanya bisa bersandar di pintu sambil menangis terseduh-seduh Mendadak, dari luar pintu bergema suara bentakan keras Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Sungguh besar wibawa pendatang itu Orang-orang yang sedang berjaga di empat penjuru serintak melarikan diri terbirit-birit setelah mendengar bentakan itu Serigala di tengah bunga curit ke yang berada di dalam ruangan pun segera berubah muka Tapi hanya sebentar kemudian telah pulih kembali seperti sedia kala Bahkan sekulung senyuman licik segera menghiasi ujung bibirnya Suara langkah kaki yang berat bergema di ruangan itu Tau-tau seorang huasyu yang tinggi besar dan bertubuh kekar telah muncul di depan pintu Serigala di tengah bunga curit ke memang betul-betul licik Belum sempat pendepak itu mengucapkan sesuatu Dia sudah pura-pura marah sambil berseru Gobeng Taisu, sungguh kebetulan sekali kedatanganmu Hampir saja kwikto anio di nodei keparat itu Gobeng Taisu segera mendengus dingin HMM, kau pun bukan manusia baik-baik Serunya cepat enyah dari sini Serigala di tengah bunga curit ke melotot sekejap ke arah TNKHI Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera melarikan diri meninggalkan tempat itu Gobeng Taisu memandang sekejap ke arah TNKHI Baru saja pemuda itu akan memberi penjelasan Gobeng Taisu telah berpaling lagi ke arah kwikto anio sambil berkata Omi Tohut, silahkan to anio kembali ke kamar untuk beristirahat Persoalan di sini biar pinceng yang selesaikan kwikto anio menundukan kepalanya tanpa berbicara Dia pun tidak masuk kembali ke kamar Melihat itu, Gobeng Taisu menggelengkan kepalanya berulang kali Ia lantas membalikan badan ke arah TNKHI dan membentak lagi Pinceng menyayangi jiwa manusia dan berharap umat manusia bisa berbuat kebajikan Kali ini aku akan melepaskan dirimu, cepat enyah dari sini Mula-mula TNKHI tertegun, kemudian paras mukanya berubah hebat Supasang alis matanya kontan berkenyit kencang TNKHI yang menumpang tidur di rumah kwikto anio Tapi telah dianggap Gobeng Taisu dari Xiaolinpei sebagai seorang pemerkosa Bahkan mencaci maki dirinya, hal mana kontan saja membuat dia berkerut kening dan naik darah Perasaan malu dan gusar yang bercamput aduk membuat pemuda itu benar-benar amat geram Segera serunya, Taisu adalah seorang pendeta beragama yang saleh Mengapa kau hanya mempercayai perkataan sepihak lantas menuduh aku sebagai manusia yang tak genah Apakah kau tidak khawatir tuduhanmu itu salah alamat Walaupun Gobeng Taisu adalah seorang pendeta namun wataknya sangat tangkuh dan tinggi hati Dengan kedudukannya sebagai anggota Xiaolin Sim Ia merasa tak senang TNKHI membahasai diri sebagai aku yang menunjukkan kedudukan tinggi Hal mana segera menimbulkan perasaan antipatik dalam benaknya Kontan dia tertawa dingin, serunya Mengapa si Cu dapat munculkan diri di dalam rumahnya kwikto anio Rupanya di atas di untuk mencari tahu nama besar dari TNKHI Melihat sikap yang begitu tasar dari lawannya Kontan saja TNKHI menarik mukanya lalu berseru Apa salahnya kalau aku menumpang semalam di sini Gobeng Taisu segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Si Cu berwajah tampan, gagah, masih muda lagi Mendadak ia berhenti sejenak Kemudian melanjutkan, aaaai Perkataan selanjutnya tak ingin Pin Cheng lanjutkan Aku rasa kau pasti mengetahui sendiri bukan? Bukan saja perkataan itu telah menyinggung perasaan TNKHI Bersamaan itu pula telah membuat paras muka kwikto anio berubah hebat Dengan serius dia berkata Taisu sebagai seorang pendeta dari kaum beragama Mengapa begitu percaya dengan perkataan dari serigala di tengah bunga kwikto anio berbicara Perbuatanmu itu sudah keterlaluan Sekarang berani pula mengucapkan kata-kata yang seolah-olah menuduh aku berbuat serong Taisu Aku harap kau suka berbicara yang benar Gobeng Taisu sesungguhnya cuma kasar dan berangasan Dia bukan seorang manusia yang tak berotak Begitu salah berbicara sehingga menimbulkan protes dari kwikto anio Kontan saja mulutnya terbungkam dalam seribu bahasa Ia tahu seandainya sampai terjadi percocokan sehingga diketahui orang lain Sebagai seorang pendeta beragama Dia akan kehilangan mukanya Apalagi ribut seperti ini juga sama sekali tak ada manfaat baginya Setelah mendengus Segera serunya Tak nyana kau memiliki selembar mulut yang tajam Pin Cheng segan untuk banyak ribut dengan manusia semacam kau HMM HMM Pin Cheng jadi ogah untuk mencampuri urusan kalian lagi Sambil mengibaskan ujung jubahnya Dia lantas melompat keluar lewat jendela Tieng Khi benar-benar merasa amat mendongkol Karena tidak tempat pelampiasan Telapak tangannya segera diayunkan ke depan menghantam ujung ruang sana Kwikto anio yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat Buru-buru serunya Ti Siang Kong, buat apa kau mesti marah-marah Di atas kepala kita ada roh suci yang mengawasi perbuatan manusia Asal kita bersih dan tak pernah melakukan perbuatan apa-apa Mengapa mesti khawatir perkataan orang lain? Malam ini, terima kasih banyak atas bantuanmu Dan ku ucapkan banyak-banyak terima kasih Siang Kong, silahkan kembali ke kamar untuk beristirahat Setelah menjurah kepada Tieng Khi Dia lantas menggandeng tangan Kwik Yun dan mengundurkan diri ke dalam kamarnya Tieng Khi tidak menyangka kalau Kwikto anio berjiwa begitu besar Sama sekali tak kalah dengan perbuatan seorang lelaki sejati Perasaan hatinya segera berubah menjadi tenang kembali Katanya dengan suara lantang Terima kasih banyak atas petunjuk to anio dia pun segera kembali ke dalam kamar sendiri Setelah peristiwa tersebut Tieng Khi tak dapat tidur lagi dengan tenang Hingga keesokan harinya dia hanya duduk melamun sambil memikirkan pelbagai persoalan yang dialaminya selama ini Mula-mula dia berpikir tentang musibah tak terlupakan yang dialaminya di Istana Ban Seng Kiong Waktu itu, dalam sedihnya dia merasa seperti kehilangan pikiran dan tiada ketenangan lagi dalam benaknya Apa yang dipikirkan hanyalah membawa jenazah ayahnya meninggalkan tempat kejadian Bukan saja dia tidak membantah terhadap damperatan dari siluman perempuan kecil itu Bahkan selain melepasakan Huan Im Sin Angsi manusia laknat itu Dia pun pergi tanpa menggubris Ciu Tintin lagi Kesemuanya ini membuktikan kalau dia tak cukup tangguh untuk menerima pukulan batin yang menimpa dirinya Kemudian dia pun teringat akan kekhawatiran yang dibawanya dalam perjalanannya menuju ke kuil Siu Lim Si Ia merasa persoalan kecil kelewat dibesar-besarkan jadinya Andai kata di tengah jalan dia melenyapkan manusia Manusia bermaksud jahat itu lebih dulu Mana tindakan tersebut lebih cekatan juga tak perlu membuang waktu dengan percuma Sehingga maksudnya untuk mengasingkan diri dalam Gua Tio Biao Leong menjadi terbengkalai Sekarang manusia laknat belum lagi dilenyapkan Dia sudah dituduh lebih dahulu oleh Go Beng Tai Su dari Siu Lim Si sebagai manusia cabul Kalau dipikir kembali kejadian ini benar-benar tak bisa diterima dengan begitu saja A-a-a-i, perjalananku kaliin sebenarnya dikarenakan apa tanda tanya ingatan tersebut begitu melintas lewat Hampir saja dia segan mencampuri urusan dari pihak Siu Lim Si dan siap berlalu saja meninggalkan tempat itu Tapi ingatan lain dengan cepat memperingatkan dirinya Untuk menegakkan keadilan kebenaran sekalipun harus mengorbankan jiwa Perbuatan itu harus dilakukan tanpa pamrih Sebab mengurusi hal-hal yang tak adil merupakan tugas dan kewajiban dari setiap anggota persilatan di dunia ini Tapi nyatanya sekarang kau begitu tak tahan uji Mana mungkin dengan jiwa semacam ini kau bisa membangkitkan kembali nama baik perguruan Tian Leong Pei Dan melenyapkan segala kejahatan dan ancaman bahaya maut dari dunia persilatan terketuk hatinya oleh suara hati tersebut Dengan cepat TNKHI merasa semangatnya berkobar kembali Tak kala fajar telah menyingsing TNKHI meninggalkan sekeping uang perak di situ Kemudian tanpa mengusik Kwik To An Yeo berdua lagi Ia berangkat meninggalkan keluarga Kwik dan menuju ke kuil Xiao Lim Si Xiao Lim Si aliran Futian merupakan suatu cabang Xiao Lim yang berpusat di Bukit Xiong San Anggota kuil tersebut merupakan saudara seperguruan dengan para huwesio di Xiao Lim Si aliran Bukit Xiong San Ketuanya Chi Sian Tai Su adalah adik seperguruan ketua Xiao Lim Si aliran Bukit Xiong San saat ini Chi Long Sian Su Di samping itu, masih terdapat empat orang pendeta dari angkatan Chi yang duduk dalam kuil itu mengurusi segala macam urusan kuil dan memimpin anggota lainnya Di bawah sinar matahari fajar yang berwarna keemas-emasan, dengan langkah yang amat santai TNKHI melanjutkan perjalanannya naik ke atas bukit Kuil Xiao Lim Si aliran Futian secara lamat-lamat sudah nampak di balik pepohonan Xiong di depan sana Sewaktu pertama kali terjun ke dalam dunia persilatan, TNKHI pernah bersuamuka dengan Chi Ketai Su dari Xiao Lim Beyo aliran Bukit Xiong San di perkampungan Kihian San Ceng milik Chang Chiong Sin Kiam Sang Kanyong Waktu itu hubungan mereka terasa amat cocok sekali hingga sikap anak muda tersebut terhadap kuil Xiao Lim Si pun menaruh rasa kagum dan hormat Tiba di hadapan hutan pohon Xiong, pemuda itu menghentikan sebentar langkah tubuhnya, kemudian setelah membenarkan letak pakaian, dia baru melangkah maju dengan tindakan lebar Sesudah melalui sebuah jalan raya beralaskan batu hijau yang menembusi hutan pohon Xiong, di depan situ berjajar ratusan buah undak-undakan batu yang menghubungkan pintu gerbang kuil Xiao Lim Si yang megah Selangkah demi selangkah TNKHI berjalan menaiki undak-undakan batu itu hingga habis, sekarang dia dihadapkan pada sebuah tanah lapang yang luas di muka pintu gudang Setelah melewati tanah lapang itu dan siap memasuki pintu kuil, mendadak dari balik pintu terdengar suara pujian kepada Seng Buddha, Omi Tohut Empat orang hwasyo bertubuh tinggi besar berjalan keluar dari balik pintu dan menghadang jalan pergi TNKHI, kemudian sambil menjurah, katanya, kuil kami tertutup untuk sementara waktu dari kunjungan para jemaah, entah si cu ada urusan apa datang kemari? TNKHI memperhatikan sekejap keempat orang pendeta itu, kemudian menjawab sambil tertawa, aku TNKHI Chiang Bun Jin dari Partai Tian Leong Pei Mohon berjumpa dengan Hong Tian Kui ini karena ada persoalan yang hendak dirundingkan Harap Tai Su sekalian bersedia melaporkan kedatanganku ini Setiap umat persilatan sudah mengetahui kalau TNKHI menjabat sebagai ketua Tian Leong Pei, meskipun ia belum pernah menampilkan ilmu silat yang luar biasa Dalam pandangan orang lain pun tidak yakin jika pemuda ini sanggup mengembalikan masa kejayaan Partai Tian Leong Pei seperti dahulu, paling tidak dia adalah seorang Chiang Bun Jin Dengan kedudukan Xiao Lin Pei dalam dunia persilatan, tentu saja mereka tak akan menganggap penting pihak kelawannya sehingga akan mengurangi kewibawaan sebuah partai besar Empat orang Hwasio tersebut segera saling berpandangan sekejap, lalu dengan wajah serius pendeta yang ada di sebelah kiri mengulapkan tangannya Empat orang pendeta itu sering tak menyingkir ke samping kemudian sambil membungkuk badan memberi hormat katanya Silahkan Ti Chiang Bun Jin menunggu dalam ruangan Katia Si, biar Xiao Cheng sekalian melaporkan kepada Hong Tiang sehingga dilakukan penyambutan Dan sebagaimana semestinya, Ti Engkahi tersenyum, mengikuti di belakang seorang pendeta ia melangkah masuk ke ruang tamu sebelah kiri Tampak ruangan tersebut amat bersih, meskipun perabotnya sederhana namun terasa anggun dan sepi Seorang pendeta kecil muncul menghidangkan air teh, kemudian mengundurkan diri dari situ Dalam ruangan Katia Si tinggal seorang Hwasio yang menemani Dua orang itu saling berpandangan sambil tersenyum Ti Engkahi yang masih muda merasa tak tahu bagaimana mesti membuka pembicaraan Sedangkan Hwasio itu pun seperti tidak terbiasa berbincang-bincang Sehingga kedua belah pihak sama-sama membungkam Selang sesaat kemudian pendeta kecil itu muncul kembali seraya berkata pelan Susiok penerima tamu akan menemani Ti Chiang Bun Jin sebentar Selesai berdoa pagi Hong Ti yang akan menyambut sendiri kedatangan Ti Chiang Bun Jin Beberapa saat kemudian, dari luar ruangan muncul seorang Hwasio setengah umur Ketika kedua belah pihak saling bersua Muka, mereka sama-sama berseru tertahan Ti Engkahi segera berpikir Tampaknya kalau sudah menjadi musuh Jalanan di dunia terasa sempit Lagi-lagi aku bersua denganmu Sedang Hwasio itu pun turut berpikir Huhuhuh, masa manusia macam kau pun bisa menjadi ketua dari Tianlong Pei Zaman sudah kacau tampaknya Banyak orang yang sengaja mengaku-ngaku saja Aku tak boleh sampai tertipu Kalau tidak akan ditaruh kemanakah Pamersia Olin Pei berpikir sampai di situ Dia lantas mendapatkan sebuah ide bagus Ternyata pendeta penerima tamu itu tak lain adalah Gobeng Tai Su yang pernah bersua dengan Ti Engkahi Sewaktu berada di rumah Toan Yotempo hari Kedua orang itu sama-sama tertegun Lalu masing-masing tertawa jengah Ti Engkahi segera menjurah Katanya, aku datang kemari Untuk bersua dengan Hong Tiang kuil kalian Ada urusan penting yang hendak dibicarakan Harap Tai Su suka memaafkan kelancanganku semalam Senyuman di wajah Gobeng Tai Su segera lenyap tak membekas Sahutnya dingin Harap Sau Hiap menunggu sebentar Pin Cheng akan segera mengundang kehadiran Hong Tiang Dia pun tidak menemani Ti Engkahi Sebagaimana mestinya melainkan segera mengundurkan diri dari situ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.